Sosok Odenandra bocah 10 tahun asal Kianyar diculuki sebagai bocah sniper karena Jako bermain bilyard. Odenandra yang tengah menjadi surutan ini viral karena aksi permainan bilyardnya sangat luar biasa. Kini ia mendapat pembinaan dan pendampingan dari Popsi Kianyar untuk dipersiapkan menjadi atlet bilyard profesional. Dewa gede Geria Nandrawan demikian nama lengkap bocah viral yang diculuki sniper karena permainan bilyardnya berhasil mencuri perhatian warganet. Saking jagonya, permain bilyard dia disebut-sebut oleh Nedizen sebagai The Kid Master of Bilyard dan calon pengganti Efron Reyes. Dalam salah satu video viral yang beredar tampak Odenandra berhasil memasukkan bola-bola ke lubang-lubang meja bilyard. Bahkan dia juga berhasil melakukan aksi jump shot saat cue ball terhalang oleh bola-bola lainnya. Odenandra mengaku mulai bermain bilyard sejak umur 5 tahun hingga saat ini. Ia pun mampu mengimbangi permainan pemain bilyard yang lebih dewasa. Kenalkan nama saya Dewa Gede Geria Nandrawan. Saya suka membiar dari umur 5 tahun dan alasnya seru orang-orang kalau Oden main, kalau masuk bolanya tepuk tangan banyak-banyakan Oden jadi semangat. Juta-juta Oden jadi apa? Jadi agik bilyard. Karena suka banyak orang yang main bilyard itu jadi agik soalnya agiknya punya tempat bilyard jadi jadinya tertarik. Harapan Oden ke depannya seperti apa kalau bermain bilyard? Jadi punggungan dunia. Melihat anaknya yang viral di media sosial, Guisti Ayu Soma Arjaniwati sebagai orang tua mengaku bangga atas kemampuan yang dimiliki Odenandra dalam bermain bilyard. Saya selaku orang tuanya Oden sangat bangga melihat prestasinya sampai saat ini dan lihat video viralnya itu tidak nyangka bisa sampai segitu dia kemampuannya dengan umurnya yang baru 10 tahunan. Harapannya untuk Odenandra saya sesuai dengan keinginannya Oden juga saya mendukung selaku orang tua untuk bisa nantinya jadi atlet di dunia bilyard. Selaku Ketua Popsi Gianyar yang bernaung di bawah konik Kabupaten Gianyar, IGD Narayana mengaku terus memantau perkembangan permainan Odenandra dalam bermain bilyard. Melihat ada bibit-bibit atlet potensial tentunya akan diberikan pelatihan dan pendampingan untuk dipersiapkan menjadi atlet bilyard yang profesional. Ketika kita menemukan bibit-bibit yang seperti ini yang nantinya akan menjadikan atlet untuk di Kabupaten Gianyar ini kita sangat menjaga sekali. Tidak saja hanya di Oden yang di sini tapi banyak tersebar bibit-bibit atlet yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten Gianyar ini. Terkait dengan Odenandra yang sudah dari kecil memang berbakat dan lumayan bisa bermain bilyard yang selaku Ketua Popsi Gianyar sangat bangga sekali. Karena dalam hal ini kita tidak perlu jauh-jauh lagi nanti untuk bisa mencari atlet dan kita berusaha nanti ke depan akan membina daripada Odenandra ini dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana macam meja yang untuk standar turnamen, stick yang untuk standar turnamen, serta bola yang untuk standar turnamen. Sehingga dengan demikian ketika nanti Oden menanyak menjadi remaja yang sudah bisa berbakat menjadi atlet bilyard, akan menjadi atlet yang bisa membela Kabupatennya sendiri. Bocah yang kini tengah duduk di bangku kelas 5 SD ini terus dipantau Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotejo dan akan dipersiapkan menjadi atlet bilyard junior di bawah pembinaan pengurus besar Persatuan Olahraga Bilyard seluruh Indonesia, PB Popsi. Selain bermain di rumahnya, Odenandra kerap mengikuti turnamen dan pernah adu skill dengan Silvia Nalu, Albin Oskan pemain bilyard asal Australia, dan Francisco Sanchez Ruiz asal Spanyol. Sukma Bali TV